Mohaimin Iskandar menyinggung soal batalnya kuliah umum Anies Baswedan di UGM. Hal itu Mohaimin sampaikan saat ditanya soal ada atau tidaknya tekanan terhadap pasangan Capres-Cawapres jelang kontestasi Bilpres 2024. Anies semestinya menjadi salah satu pembicara kuliah umum di UGM, tetapi dibatalkan satu hari sebelum acara dimulai. Melalui berbagai pertimbangan dan demi kebaikan bersama, panitia acara tersebut akhirnya memutuskan mengganti Anies dengan Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, Thomas Lembong.